Baik, saya akan lanjutkan penjelasan ke materi berikutnya, yaitu tentang optimisme serta harapan. Jadi ada dua materi hari ini yang akan saya sampaikan. Pertama, optimisme. Kita bahas dulu optimisme. Saya akan menjelaskan dari dua surut pandang. Pertama, surut pandang yang mengatakan bahwa optimisme ini terkait dengan defisit psikologis atau penurunan psikologis. Yang kedua adalah yang memandang bahwa optimisme ini merupakan kekuatan psikologis. Sedikit penjelasan mengenai defisit psikologis. Di bagian ini, beberapa ahli mengatakan bahwa optimisme itu sebagai tanda dari ketidakdewasaan atau kelemahan karakter. Kemudian, ini tokonya Sigmund Freud tahun 1928 menyatakan salah satu optimisme yang menyebabkan kelemahan karakter adalah agama. Agama dianggap sebagai ilusi optimis. Jadi optimis yang hanya sebagai sebuah ilusi. Sedangkan sudut pandang yang kedua mengatakan bahwa optimisme ini sebagai tanda kesehatan mental, kedewasaan, dan kekuatan. Oke, kita akan lihat bagaimana pandangan yang pertama ini, yang memandang sebagai defisit psikologis, yaitu pendapat Freud. Dalam future of an illusion, Freud berpendapat bahwa keyakinan optimis pada Tuhan yang seperti ayah yang baik hati, jadi Tuhan dianggap sebagai ayah yang baik hati, yang akan menghargai kita di akhirat, jika kita mengendalikan naluri agresif dan seksual kita, dianggap oleh Freud sebagai ilusi yang penting bagi peradaban. Jadi, secara tidak langsung, Freud mengatakan bahwa agama adalah ilusi. Ilusi yang positif, seperti itu. Tanpa ilusi ini, orang akan tergoda memerankan insting agresif dan seksual mereka. Maksudnya, tanpa adanya ilusi tentang keyakinan optimis pada Tuhan, orang akan memuaskan insting agresif dan seksual mereka. Maka ini dikatakan sebagai ilusi yang positif. Namun, ilusi optimis ini ada harganya. Ini mensyaratkan penyangkalan atas realitas insting seksual dan agresif. Jadi, karena kita mengejar ilusi optimis, karena ada reward-nya di kemudian hari, yaitu di akhirat, maka kita akan menyangkal realitas atau keberadaan dari insting seksual dan agresif. Berarti kita menahan insting kita atau dorongan-dorongan seksual dan agresif kita untuk mengejar keuntungan di akhirat. Dan ini dianggapnya sebagai ilusi optimis. Melalui proses psikoanalisa, orang dapat memperoleh wawasan tentang berbagai pertahanan atau mekanisme pertahanan diri. Kompromi neurotik dan ilusi optimis yang mereka gunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk memenuhi dorongan seksual dan agresif dengan kebutuhan mereka untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Artinya, mekanisme pertahanan diri ini merupakan proses negosiasi antara kebutuhan instingtif kita, yaitu kebutuhan agresif dan seksual agar dapat diterima, itu diseimbangkan dengan norma-norma sosial. Tujuan analisis adalah mencapai tingkat kematangan psikologis di mana realitas dapat dirasakan dengan jelas dan di mana ilusi optimis dapat dibuang. Jadi, katanya kematangan psikologis terjadi ketika kita membuang ilusi optimis dan kembali kepada realitas. Prinsipnya teori Sigmund Freud seperti itu. Bahwa ego yang melihat realitas, maka ego yang harus memimpin. Seperti itu. Jadi, realitas yang harus memimpin, sedangkan ilusi optimis tadi harus dibuang. Jadi, sama saja bahwa Freud mengatakan bahwa agama adalah sebuah ilusi yang di mana ilusi itu akan berdampak negatif kepada kita, sehingga harus kita buang agar kita menjadi lebih realistis. Seperti itulah kira-kira. Ya, ingat penjelasan saya di mata kuliah kepribadian bahwa teori hanyalah seperangkat asumsi. Boleh kita terima, boleh tidak. Karena teori bukan masalah benar atau salah, tapi masalahnya apakah dia masih berdaya guna atau tidak. Jadi, teori itu bisa saja kita kritik, bisa saja kita tolak. Bagi yang tidak setuju dengan penjelasan Freud ini, tidak apa-apa. Dan saya termasuk juga yang tidak setuju dengan penjelasan Freud ini. Oke, psikologi kognitif. Memandang cara berpikir orang optimis seperti ini. Ini Margaret Matlin. Ini ada bukunya. Bukunya judulnya Kognitif Psikologi, kalau saya tidak salah. Dan David Stang. Dia menyebutkan adanya prinsip-prinsip cara memandang orang optimis. Kebanyakan orang mengingat hal-hal positif katanya. Lebih cepat daripada hal-hal negatif. Ini kan pelajaran dari psikologi kognitif. Jadi, kognitif memandang bahwa orang-orang optimis itu lebih banyak mengingat hal-hal positif daripada hal-hal yang negatif. Dan dalam bahasa lisan dan tulisan mereka, mereka lebih banyak menggunakan kata-kata positif daripada kata-kata negatif. Itu menunjukkan orang itu optimis. Cara berpikir orang optimis. Kemudian, mereka mengevaluasi diri mereka lebih positif daripada orang lain. Jadi, ingatan mereka lebih banyak yang positif. Ungkapan lisan ataupun tulisan mereka lebih banyak yang positif. Evaluasi diri mereka terhadap diri mereka sendiri juga lebih positif. Ini ciri-ciri orang yang optimis. Kemudian, ada Tiger tahun 1979 dalam Optimisme, The Biology of Hope. Berpendapat bahwa kapasitas untuk berpikir secara optimis adalah karakteristik yang dipilih secara alami dari spesies kita yang berevolusi ketika mengembangkan kapasitas untuk bercermin kepada masa depan kita. Jadi, optimisme itu muncul ketika kita bercermin kepada masa depan kita. Anggota spesies kita yang realistis atau pesimis tentang masa depan mereka dan bahaya, penyakit, dan kematian yang tidak terhindarkan, tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal diperlukan untuk bertahan hidup. Artinya, orang-orang yang realistis ini disebut sebagai orang pesimis. Orang yang realistis disebut sebagai orang pesimis, mereka itu menganggap bahwa masa depan yang berbahaya, yang penuh dengan penyakit, atau kematian yang tak terhindarkan, menyebabkan mereka tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup. Lebih baik, ya sudah, ngikutin realitas saja. Tidak perlu berusaha apa-apa. Seperti itulah kira-kira. Ini ciri orang pesimis. Sebaliknya, orang-orang yang optimis, termotivasi untuk berjuang. Walaupun mereka tahu bahwa kehidupan itu ke depannya bakal ada tantangan, seperti bahaya, penyakit, dan kematian, mereka memilih untuk tetap berusaha. Karena mereka percaya segalanya akan berjalan baik bagi mereka. Oke, sorry kita lanjut lagi ya. Ke sini. Dalam psikologi positif, tiga tradisi penelitian telah memberikan banyak penjelasan tentang bagaimana dan mengapa orang mengambil pandangan positif tentang dunia. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa ketika orang memandang positif tentang dunia, itu hanyalah ilusi positif dan penipuan diri. Lalu, ada pandangan optimisme dan harapan. Jadi, tiga hal ini akan kita bahas. Pertama, positive illusion. Profesor Sally Taylor, tahun 89, di University of Ujla, dalam bukunya Positive Illusion, merangkum pendelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang, terutama orang yang sehat, cenderung memandang diri mereka secara optimis. Pendapat Taylor tentang positive illusion, ada tiga cara utama di mana orang melihat diri mereka dalam pandangan lebih positif daripada fakta-fakta. Jadi, orang melihat dirinya positif, padahal faktanya enggak kayak gitu. Ataupun orang lain juga melihat enggak kayak gitu. Ada tiga cara utama. Pertama, mereka melihat perilaku masa lalu, atribut pribadi, dan diri mereka sebagai pribadi dalam situasi yang disempurnakan. Ini namanya ilusi peningkatan diri. Maksudnya, kalau seandainya pada kenyataannya memang mereka buruk, tapi mereka merasa bahwa nanti kan bisa berubah begitu. Tidak ada yang sempurna seperti itu. Namanya ini ilusi peningkatan diri. Lalu yang kedua, mereka memiliki perasaan kontrol pribadi yang tidak realistis dan keyakinan yang berlebihan dan tidak berdasar. Jadi, orang-orang yang mengalami ilusi positif, mereka merasa bisa mengontrol dirinya, padahal itu semua tidak realistis, tidak real. Dan keyakinan mereka terlalu berlebihan, tidak berdasar bahwa mereka bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Artinya mereka bisa mengontrol semuanya, bisa membuatnya menjadi lebih baik, tapi padahal secara kenyataan tidak seperti itu. Mereka juga tidak pernah bertanggung jawab atas hal-hal buruk yang terjadi pada diri mereka. Akhirnya karena mereka memiliki ilusi positif, seolah-olah hal-hal buruk yang terjadi pada diri mereka, itu bukan karena kesalahan mereka. Ketiga, mereka memiliki rasa optimisme yang tidak berdasar terhadap masa depan, yang akan lebih cerah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Artinya mereka percaya bahwa itu akan memiliki lebih banyak peluang untuk hal-hal baik terjadi daripada kesulitan atau stres atau kacauan di masa depan. Jadi nanti kita akan melihat bedanya ilusi positif dengan optimisme. Ini kita bicara ilusi positif, self-deception atau penipuan diri. Hasil studi laboratorium menunjukkan bahwa untuk mempertahankan pandangan positif tentang diri dan dunia, orang menggunakan berbagai pertahanan dan strategi menipu diri sendiri. Agar mereka tetap merasa diri mereka positif. Strategi menipu diri sendiri ini merupakan mekanisme pertahanan dan ilusi positif. Ada juga, apa namanya, saya lupa, toxic. Jadi motivasi yang sifatnya toxic atau meracuni. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi dia berusaha positif walaupun sebenarnya mereka pesimis sebenarnya. Tapi mereka mengatakan mereka optimis. Itu merupakan ilusi positif tadi. Kemudian denial and repression. Ini sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri yang bersifat menipu diri. Denial melibatkan tidak mengakui keberadaan atau makna peristiwa yang mengancam atau membuat stres di dunia luar. Jadi mereka menolak hal-hal yang sebenarnya itu nyata terjadi ya. Peristiwa-peristiwa yang mengancam atau yang membuat stres. Mereka menolak keberadaannya, tidak mengakuinya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri agar mereka tetap berada pada ilusi positif mereka. Kemudian yang kedua repressi. Mekanisme pertahanan diri ini kita sudah kenal di teorinya Freud ya. Melibatkan tidak mengakui impuls agresif atau seksual yang tidak dapat diterima di dunia batin seseorang untuk diterima ke masyarakat hanya saja sejumlah impuls yang diizinkan untuk diungkapkan. Artinya mereka hanya mengizinkan beberapa impuls maksudnya impuls ini impuls agresif atau seksual yang dapat diterima oleh masyarakat. Selebihnya mereka repress. Sebagai salah satu cara menjaga impuls yang tidak dapat diterima yang menuntut masyarakat agar kita tidak merasa kehilangan kesadaran. maksudnya mereka hanya menyadari beberapa dorongan-dorongan seksual dan agresi tertentu saja yang bisa diterima masyarakat selebihnya mereka repress ke alam bawah sadar agar mereka tetap merasa diri mereka positif. Sally Taylor berpendapat bahwa pertahanan seperti denial dan repressi adalah maladaptif karena mereka mengubah realitas. Jadi intinya optimisme dengan ilusi positif dalam ilusi positif ini kita mengubah realitas membohongi diri kita padahal realitasnya tidak seperti itu tapi kita mengatakan ya realitasnya lebih baik daripada apa yang sebenarnya. nah ini ini bukan optimisme ini adalah ilusi positif tadi. Ilusi bersifat adaptif karena memungkinkan orang meraksirkan realitas dengan sebaik mungkin jadi seolah-olah ilusi itu baik padahal itu hanya penipuan diri sendiri saja. Kemudian yang berikutnya adalah dari penipuan diri adalah selective attention. Kita menyeleksi apa saja yang mau kita ingat atau yang mau kita perhatikan dan apa saja yang mau kita lupakan supaya kita tetap positif. Perhatian selective mencakup memperhatikan hal positif dan menyaring hal-hal negatif tentang diri kita sendiri yaitu menyaring informasi dengan cara yang bias sehingga hanya berita positif yang terdaftar dan disandikan. Maksudnya kita hanya mengingat hal-hal yang positif kita tidak mau mengingat hal-hal yang negatif padahal kenyataannya hal-hal yang negatif itu ada tapi kita berusaha melupakannya. Melupakannya inilah proses dimana informasi negatif tidak kita masukkan ke kesadaran kita begitu ya kita buang dari ingatan kita sebaliknya yang positif ini yang terus kita besar-besarkan. Nah ini ini yang disebut dengan ilusi positif tadi. Lalu ada setelah lagi kantongnya ketidakmampuannya artinya disini kita mungkin dalam kehidupan kita kita mendapatkan informasi negatif tentang diri kita tapi lalu kita masukkan ke dalam kantong ketidakmampuan kita katakan bahwa ya saya memang tidak mampu disitu begitu saya memang punya kekurangan disitu akhirnya kita masukkan dalam kantong ketidakmampuan tadi. Kemudian akhirnya ini akan berdampak nanti bagaimana cara mereka mengevaluasi harga diri mereka dan bagaimana mereka mempertahankan harga diri mereka. Hal-hal yang tidak sesuai atau tidak mereka inginkan mereka masukkan ke dalam kantong inkompetensi. Lalu ada bahasan berikutnya self-skema yang negatif ya. Skema diri negatif adalah seperangkat kepercayaan terorganisir yang memungkinkan kita untuk mengantisipasi situasi di mana informasi negatif kemungkinan akan diterima tentang diri dan kemudian mengembangkan strategi menghadapinya. Misalnya mengumumkan bahwa kita malu dan karenanya kita tidak banyak bicara. Misalnya kita malu karena kita tidak bisa mengungkapkan pendapat kita dalam satu forum. Atau bukan malu ya. Misalnya kita merasa memang kita tidak pandai bicara. tapi kita menutupi bahwa kita memang tidak pandai bicara. Kita katakan bahwa kita malu untuk bicara di forum tersebut. Nah ini namanya negatif self-skema. Skema diri negatif juga dapat melindungi harga diri dengan membiarkan seorang menghubungkan setiap evaluasi negatif diri dengan karakteristik negatif pada inti self-skema diri. Misalnya aku tidak berhasil dalam ujian karena rasa malu. Jadi semua ketidak berhasilan mereka karena diri mereka yang pemalu. Jadi apa-apa dikaitkan dengan negatif self-skema. Ini salah satu perlindungan diri agar mereka tetap memandang diri mereka positif. Ini tadi ilusi positif tadi. Kemudian jadi kegagalan-kegagalan mereka di kelas mereka tidak mau mengajukan pertanyaan di kelas kemudian hasil ujian mereka buruk itu karena mereka punya skema diri bahwa mereka malu. Nah padahal sebenarnya tidak seperti itu tapi ini mereka pertahankan supaya diri mereka tetap positif tadi. Perkembangan ilusi positif dipupu oleh gaya pengasuhan di mana anak-anak diberikan informasi oleh orang tua mereka dan didorong membuat pilihan dalam konteks hubungan yang hangat dengan batasan perilaku yang jelas. Pola asuh yang permisif atau otoriter atau pengasuhannya sangat dingin tidak memfasilitasi perkembangan ilusi positif. Jadi ilusi positif ini terjadi ketika orang tua kita itu mendorong kita untuk membuat pilihan. Artinya kita bisa memilih kamu mau yang mana dalam konteks hubungan yang hangat. Hubungannya hangat. Akhirnya seperti tadi mereka menjadi orang yang ingin mempertahankan posisi positif mereka dengan selective attention tadi ada pocket incompetence ada negative self-skema tadi. Nah kemudian modifying positive illusion. Ilusi positif sebenarnya lebih kuat pada anak-anak daripada orang dewasa. Jadi orang dewasa seharusnya tidak lagi memiliki ilusi positif tapi lebih kepada optimisme. Mereka mungkin terprogram dalam sistem saraf kita karena mereka sangat adaptif dari persuati evolusi. Maksudnya ilusi positif ini bertahan dalam diri kita karena sangat adaptif. Bisa membantu kita untuk merasa tetap positif. Memberikan dampak positif kepada diri kita sehingga ilusi positif itu tetap kita pertahankan. Ilusi paling baik dimodifikasi jika mereka maladaptif. Sebenarnya ilusi positif ini ketika dia maladaptif harus kita ubah. Mengubah ilusi positif mengibatkan pemberian informasi negatif dengan cara yang korektif tapi tidak merusak. Jadi ketika kita merubah ilusi positif jangan sampai merusak atau memberikan dampak yang buruk. Lalu kita masuk ke optimisme. optimisme ekstrim telah dikonseptualisasikan sebagai sifat kepribadian yang luas yang ditandai oleh harapan optimis yang umum atau yang luas. Jadi optimisme ini secara ekstrim dipandang sebagai suatu kepribadian tetapi ada juga yang menafsirkan ini sebagai hanya gaya penjelasan saja maksudnya sebagai suatu state saja sebagai suatu kondisi saja atau mendeskripsikan saja tapi tidak memandang ini sebagai suatu sifat kepribadian yaitu para peneliti telah membuat perbedaan gaya penjelas optimis dan optimisme sebagai disposisi jadi kalau optimisme sebagai disposisi ini dimaksud dengan optimisme dipandang sebagai kepribadian ini disposisional optimisme tadi optimisme disposisional adalah ekspektasi global harapan global bahwa akan lebih banyak hal baik daripada hal buruk akan terjadi di masa depan jadi mereka selalu berpandangan bahwa masa depan akan lebih baik daripada lebih buruk seyer dan rekannya berpendapat bahwa orang yang optimis dalam menghadapi kesulitan terus mengejar tujuan mereka yang berharga dan mengatur diri mereka sendiri dan keadaan pribadi mereka dengan menggunakan strategi coping yang efektif sehingga mereka cenderung mencapai tujuan mereka jadi optimisme ini kita memandang masa depan kita lebih baik atau positif tapi tidak hanya sebagai ilusi tetapi kita memiliki strategi coping untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi di masa depan copingnya juga coping yang efektif ini bedanya dengan ilusi yang positif optimisme disposisional dikaitkan dengan kesehatan yang baik jadi orang yang memiliki sifat optimis ini lebih sehat dan respon positif terhadap intervensi medis walaupun mereka sakit mereka itu lebih cepat untuk merespon atau menunjukkan dampak yang baik dari intervensi medis atau obat-obatan misalnya untuk kondisi penyakit jantung dan kanker dampak optimisme disposisi terhadap pemulihan dari prosedur medis dimediasi oleh strategi coping yang efektif jadi orang yang punya sifat optimis kalau dia memiliki strategi coping yang baik maka ketika mereka mengalami satu penyakit ini lebih mudah untuk sembuh sedangkan orang-orang yang memiliki sifat pesimis ini menggunakan strategi coping yang yang buruk begitu yang berusaha melepaskan diri mereka dari masalah atau lari dari masalah nah kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu optimisme sebagai penjelasan gaya penjelasan kalau tadi optimisme sebagai disposisi atau sebagai sifat profesor Martin Seligman dan rekan-rekannya mengkonseptualisikan optimisme sebagai gaya penjelasan daripada kepribadian seperti yang tadi orang yang optimis menurut perspektif ini menjelaskan peristiwa atau pengalaman negatif dengan mengaitkan penyebabnya dengan faktor eksternal jadi orang optimis itu mereka menjelaskan peristiwa atau pengalaman negatif ini dikaitkan dengan faktor eksternal yang sifatnya sementara khusus dan berlaku pada saat itu saja sebaliknya orang yang pesimis menjelaskan kegagalan mereka atau pengalaman negatif mereka itu dikaitkan dengan penyebab faktor internal yang sifatnya stabil sehingga kalau mereka gagal ya itu karena kesalahan mereka itu orang-orang yang pesimis mungkin mereka gagal di suatu mata kuliah mereka mengatakan diri mereka bodoh nah itu kan artinya bahwa tidak akan ada yang bisa memperbaiki kondisi itu kalau memang penyebabnya adalah mereka bodoh begitu tapi orang-orang yang optimis ketika mereka gagal misalnya dalam satu mata kuliah mereka mungkin lebih mengaitkan kegagalan mereka dengan kondisi-kondisi yang ada di luar daripada diri mereka artinya kondisi-kondisinya mungkin bisa berubah di masa depan sehingga akan menciptakan optimisme misalnya oh karena saya kurang berusaha begitu saya kurang belajar bukan berarti kurang belajar itu tidak bisa diubah artinya kalau dia kurang belajar ketika dia ujian lagi dan dia lebih giat lagi tentu akan lebih baik begitu tapi kalau dia mengatakan dirinya bodoh artinya itu sebuah takdir karena dirinya bodoh berarti tidak bisa diubah maka ini ciri orang yang pesimis tadi kemudian perkembangan optimisme perkembangan optimisme ditentukan oleh kesehatan mental orang tua jadi orang tua yang sehat mentalnya akan melahirkan atau akan menyebabkan munculnya optimisme pada anak-anaknya jenis pemodelan peran yang ditawarkan oleh orang tua dan sejauh mana orang tua mendorong menghargai optimisme ini akan mempengaruhi optimisme pada anak-anaknya orang optimis secara moral datang dari keluarga dimana tidak ada orang tua yang mengalami depresi jadi kesehatan mental menjadi tolak ukur munculnya generasi yang optimis orang tua yang optimis adalah panutan yang baik untuk menggunakan gaya penjelasan optimis menghubungan keberhasilan dengan faktor internal jadi kalau anaknya berhasil dihubungkan dengan faktor internal artinya keberhasilan itu karena sesuatu dalam diri mereka itu tidak akan berubah begitu bukan yang sifatnya sementara tapi kegagalan itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya sementara artinya itu akan dapat diubah di masa depan orang-orang optimis datang dari keluarga di mana orang tua mereka memahami kegagalan mereka dan menghubungkan kegagalan mereka dengan faktor eksternal daripada internal jadi faktor keluarga yaitu kesehatan mental orang tua jenis pemodelan artinya orang tua mencontohkan bagaimana mereka memandang kegagalan memandang keberhasilan sejauh mana orang tua mendorong menghargai optimisme ini akan mempengaruhi munculnya optimisme pada diri anak optimisme juga terkait dengan kemampuan untuk menunda kepuasan dan melupakan keuntungan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang jadi orang optimis itu bisa menahan diri dari kepuasan sesaat dan melupakan keuntungan jangka pendek ya kepuasan sesaat itu juga keuntungan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang demi tujuan jangka panjang jadi mereka itu bukan orang yang ingin memuaskan diri mereka dengan kepuasan yang sifatnya sesaat tapi lebih berpikir panjang ke masa depan orang pesimis lebih mungkin berasal dari keluarga yang orang tuanya depresi jadi kesehatan mental dalam keluarga ini menjadi tolak ukur apakah kita akan menjadi orang yang pesimis atau optimis ketika orang tua mengkritik anak-anak dan menghubungkan kegagalan mereka dengan faktor internal anak-anak cenderung pesimis ini karena kamu kamu bodoh kamu gak tahu apa-apa begitu ya itu kan mengaitkan kegagalan dengan faktor yang memang tidak bisa kita ubah nah ini menyebabkan anak tumbuh menjadi pesimis studi prospektif dan retrospectif menunjukkan bahwa individu dengan gaya penjelas yang optimis lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami gangguan kesehatan fisik artinya mereka yang optimis lebih sehat secara fisik lebih sehat secara psikologis terhindar dari depresi atau bunuh diri ketika menghadapi peristiwa besar dalam kehidupan yang penuh tekanan dibandingkan dengan mereka yang pesimis jadi orang-orang pesimis kalau dapat tekanan itu lebih mudah mengalami gangguan kesehatan fisik ataupun kesehatan mental optimisme versus pesimisme nah ini kita mencoba membandingkan antara kedua kedua bagian ini ya optimis dan pesimis optimis adalah orang yang mengharapkan hal baik terjadi pada mereka sedangkan pesimis adalah orang yang mengharapkan hal buruk terjadi pada mereka orang optimis dan pesimis berbeda dalam bagaimana mereka mendekati masalah dan tantangan dan mengatasi kesulitan ya jadi perbedaannya dimana nanti kita akan lihat ya orang optimis dan pesimisme adalah kualitas dasar kepribadian yang mempengaruhi bagaimana orang menyesuaikan diri dengan peristiwa dalam kehidupan mereka orang optimis ini akan menghadapi masalah ya yang nanti akan mempengaruhi ya tindakan yang dilakukan orang untuk mencapai mengatasi masalah ini ya optimisme akan mempengaruhi bagaimana dia menghadapi masalah tadi sudah dijelaskan di depan ya bahwa mereka memiliki coping yang efektif nanti di belakang ada penjelasannya coping seperti apa yang dimiliki orang optimis dan pesimis ini kita masuk ke ekspektansi value models of motivation dulu teori nilai harapan ya model dari harapan dan nilai ekspektansi itu harapan value itu nilai teori nilai harapan dimulai dengan anggapan bahwa perilaku diatur oleh adanya tujuan jadi kita berperilaku karena ada satu tujuan tujuan adalah keadaan atau tindakan yang orang anggap sebagai sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan tujuan itu adalah sesuatu yang kita inginkan apa tujuan kita orang berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku mereka jika sesuai dengan kemampuan diri mereka sendiri dan mereka berusaha menjauhkan diri dari apa yang mereka anggap tidak diinginkan jadi kita akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita sebenarnya dan kita akan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita kalau seandainya kita tidak punya tujuan hidup ya akhirnya kita tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu karena kita tidak punya tujuan hidup di elemen konseptual kedua dalam teori nilai harapan ini adalah harapan selain tujuan adalah harapan di elemen yang pertama adalah tujuan elemen yang kedua adalah harapan rasa percaya diri atau keraguan tentang pencapaian nilai sasaran atau tentang pencapaian tujuan tadi jika orang kurang percaya diri maka tidak akan ada tindakan bila orang yakin punya harapan dengan tujuan mereka maka mereka akan terus melanjutkan usaha-usaha mereka mencapai tujuan tersebut ini dikatakan dengan optimis jadi optimis itu ditandai dengan adanya tujuan yang jelas kemudian adanya harapan harapan untuk mencapai tujuan tersebut kemudian kita lanjut penjelasannya perilaku itu diprediksi paling baik bila tingkat harapannya sesuai dengan perilaku yang sedang diprediksi orang juga sering menghadapi situasi yang belum pernah mereka alami dalam situasi tersebut harapan umum sangat berguna dalam memprediksi perilaku seorang jadi kira-kira ada sesuatu hal yang tidak pernah dia alami lalu dia mengalaminya maka kita dapat memprediksi reaksi mereka lewat harapan umum mereka rasa percaya diri umum yang kita anggap sebagai optimisme orang yang optimis senderung bersikap percaya diri percaya diri kaitannya dengan harapan tadi dan bertahan walaupun kemajuannya sulit jadi orang optimis itu cenderung percaya kepada dirinya dan bertahan orang pesimis mereka itu tidak percaya diri alias ragu-ragu perbedaan ini bahkan bisa diperkuat dalam kondisi kesulitan yang lebih serius orang optimis cenderung menganggap bahwa kesengsaraan dapat ditangani dengan sukses dalam satu mode atau mode lainnya atau dengan satu cara atau cara lainnya orang pesimis lebih cenderung mengantisipasi bencana takut dengan bencana atau sesuatu yang berbahaya tapi mereka tidak tidak berpikir bagaimana menangani bahaya yang akan muncul di masa depan kita lanjut lagi ke slide ini salah satu pendekatan mengukur harapan secara langsung yaitu dengan meminta orang untuk menunjukkan sejauh mana mereka percaya bahwa hasil masa depan mereka akan baik atau buruk tadi kita ingat bahwa dalam teori ini tujuan dan harapan adalah dua komponen penting dalam bentuk optimisme jadi seberapa jauh seseorang yakin bahwa masa depan mereka akan baik itu menunjukkan mereka optimis tapi kalau mereka merasa masa depan mereka buruk maka ini indikator mereka pesimis maka ada satu tes yang bernama life orientation tes atau tes orientasi kehidupan dari Sayer dan Carver ini untuk menilai optimisme dan pesimisme pendekatan lain ini bisa menggunakan asumsi bahwa harapan orang untuk masa depan berasal dari pandangan mereka tentang penyebab kejadian di masa lalu jadi optimisme bisa dilihat dari penyebab kejadian di masa lalu jika penyebabnya mereka anggap penyebabnya penyebab kegagalan mereka itu adalah internal berarti mereka kita katakan pesimis tapi jika mereka menyebab kegagalan mereka di masa lalu itu eksternal ini ciri dari orang optimis nah ini penjelasan lebih lanjut jika penjelasan atau kegagalan masa lalu berfokus pada sebab-sebab yang stabil harapan orang untuk masa depan di domain yang sama akan menghasilkan hasil yang buruk karena penyebabnya dianggap permanen tapi kalau orang menganggap kegagalan masa lalu adalah karena hal-hal yang tidak stabil maka kemungkinan akan ada perubahan di masa depan masa depan akan lebih baik berarti ini optimis oke ini penelitian-penelitian tentang dampak dari optimis seperti yang saya sebutkan di awal tadi ketika orang menghadapi kesulitan mereka pasti mengalami berbagai emosi negatif atau juga bisa mengalami emosi positif misalnya merasa bersyukur dan sebagainya mulai dari kegembiraan kayaknya untuk marah cemas dan depresi nah keseimbangan diantara perasaan ini tampaknya berhubungan dengan optimisme atau pesimisme seseorang orang yang optimis adalah orang yang mengharapkan hal positif meskipun keadaannya sulit orang pesimis mengharapkan hasil negatif keraguan ini akan menghasilkan kesenderungan yang lebih besar terhadap perasaan negatif kegelisahan kemarahan jadi pesimisme itu berdampak pada kesejahteraan subjektif kita akan merasa gelisah karena kita ragu dengan masa depan kita penelitian mengenai optimisme dan distres hubungan antara optimisme dan distres ini sudah diteliti dalam beragam kelompok orang yang menghadapi kesulitan atau kesengsaraan ini ada kelompok di bidang pendidikan seperti ini pengalaman siswa memasuki perguruan tinggi atau mahasiswa tingkat awal karyawan bisnis kemudian korban serangan rudal orang-orang yang merawat pasien kanker pasien alzheimer ini penelitian dilakukan penelitian juga meneliti pengalaman orang yang menangani persalinan aborsi operasi bypass arteri koroner upaya pada fertilisasi in vitro transplantasi di belakang diagnosis kanker dan perkembangan AIDS dari sini penelitian yang dilakukan hanya menilai seorang dalam satu titik waktu padahal optimisme itu bisa dinilai dengan menggunakan longitudinal study ini penelitian yang sudah dilakukan efek optimisme terhadap distress pada kondisi-kondisi yang menyebabkan kesengsaraan sebuah studi awal tentang efek optimisme terhadap kesetaran emosional meneliti perkembangan perasaan depresi setelah melainkan optimisme ini terkait dengan gejala depresi yang lebih rendah pada penelitian awal lalu penelitian lebih lanjut seir dan rekan-rekannya memeriksa priem jalani dan pulih dari operasi bypass arteri koroner pasien menyelesaikan kusioner sehari sebelum operasi lalu seminggu setelah operasi lalu 6 bulan setelah operasi hasilnya sebelum operasi optimis orang optimis melaporkan kurangnya permusuhan dan depresi dibandingkan dengan orang pesimis seminggu kemudian orang yang optimis melaporkan lebih banyak kebahagiaan seminggu setelah operasi dan kelegaan mereka lebih puas dengan perawatan medis lebih banyak kepuasan dan dukungan emosional dari teman mereka daripada orang-orang yang pesimis 6 bulan setelah operasi orang optimis melaporkan kualitas hidup yang lebih tinggi dalam tindak lanjut 5 tahun setelah operasi orang optimis terus mengalami kesejahteraan subjektif yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik jadi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup kesengsakaan ternyata optimisme membantu mencegah mereka dari mengalami distres psikologi seperti depresi yang lebih berat lagi depresi dan sebagainya meskipun banyak bukti untuk hubungan antara optimisme dan kesejahteraan psikologis berasal dari sampel yang menghadapi kesulitan serius kejadian yang kurang ekstrim juga sudah diperiksa misalnya ini pada kejadian-kejadian yang kurang ekstrim awal kuliah adalah waktu yang sulit para preset telah memeriksa siswa yang membuat penyesuaian mereka pada semester pertama kuliah mereka optimisme harga diri dan variable lainnya dinilai saat siswa pertama kali tiba di kampus lalu ukuran kesejahteraan psikologis dan fisik diperoleh pada akhir semester nah hasilnya tingkat optimisme yang lebih tinggi pada saat memasuki perguruan tinggi meramalkan tingkat tekanan psikologis yang lebih rendah di akhir semester jadi orang yang optimis itu di akhir semester tingkat tekanan psikologisnya lebih rendah dibanding dengan orang yang sudah pesimis di awal hubungan itu tidak tergantung dengan efek harga diri baik orang yang memiliki harga diri tinggi atau tidak tetap optimisme itu akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis the course of control juga tidak tidak dikaitkan dengan ini keinginan untuk kontrol atau mood di awal intinya optimisme secara utuh mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang nah ini terkait coping yang tadi saya sampaikan juga di awal optimisme pesimisme dan coping orang optimis memiliki coping yang baik coping seperti apa ini kita lihat di sini optimisme terkait dengan problem fokus coping terutama saat situasi stress terkendali orang yang optimis itu cenderung menggunakan problem fokus coping optimisme juga dikaitkan dengan gangguan reframing positif dengan kesenderungan menerima kenyataan situasi bahkan mencoba melihat yang terbaik dalam situasi buruk reframing artinya membingkai ulang walaupun situasinya buruk tapi mereka akan menerima lalu mencoba melihat yang terbaik dalam situasi yang buruk dan belajar sesuatu dari kejadian buruk itu sebaliknya optimisme berhubungan negatif dengan penggunaan penyangkalan jadi orang optimis tidak akan menyangkal dan upaya menjauhkan diri dari masalah dan mereka tidak akan lari dari masalah makanya tadi kalau dalam ilusi positif ada penyangkalan maka orang optimis tidak melakukan penyangkalan mereka menerima kenyataan bukan mengubah kenyataan mereka menerima kenyataan tapi mereka tetap yakin bahwa akan ada kebaikan akan ada hal baik di masa depan mereka juga menggunakan berbagai teknik coping yang berfokus pada emosi termasuk bekerja untuk menerima kenyataan situasi sulit dan menempatkan situasi dalam cahaya terbaik maksudnya begini bukan berarti melulu coping mereka itu adalah problem fokus coping tapi kadang-kadang mereka juga menggunakan emotion fokus coping pada situasi yang mereka tidak bisa melakukan apa-apa pada akhirnya mereka menerima menerima dan mengambil pelajaran itu kan termasuk dari emotion fokus coping temuan ini menandakan bahwa orang optimis mungkin memiliki keunggulan mengatasi dalam mengatasi pesimisme mereka bahkan dalam situasi yang tidak dapat diubah artinya pada situasi yang tidak dapat diubah orang optimis tidak memaksakan akan mengubah satu situasi tapi mereka menggunakan emotion fokus coping itu dengan cara menerima kenyataan orang pesimis melaporkan kesedurungan terhadap penyangkalan orang pesimis itu melakukan penyangkalan penyalahgunaan obat secara berlebihan strategi mengurangi kesedaran mereka atau mereka bawakan ke tidur contohnya di bawah ini pesimis menggunakan orang pesimis menggunakan lebih banyak perhatian emosi termasuk pelarian mereka lebih lebih banyak ingin memperbaiki emosi mereka daripada memperbaiki keadaan diantaranya adalah dengan melakukan lari dari masalah seperti tidur kalau ada masalah dibawa tidur banyak makan banyak minum minum minuman keras menggunakan dukungan sosial mencari dukungan sosial atau menghindari orang lain optimisme dan coping orang optimis kurang tertekan saat masa sulit mereka mengatasi cara-cara yang mendorong hasil yang lebih baik dan lebih baik dalam mengambil langkah-langkah artinya problem fokus coping tadi orang optimis terkait dengan strategi coping aktif jadi copingnya aktif memprediksi sikap dan keseluruhan positif untuk merencanakan pemulihan tadi problem fokus coping tadi mencari informasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mereka dan lebih sedikit menggunakan fatalisme atau menyalahkan diri atau pelarian lebih sedikit menggunakan cara-cara itu mereka menerima situasi yang tidak bisa berubah secara umum orang optimis cenderung menggunakan strategi coping yang lebih problem fokus coping daripada orang pesimis bila problem fokus coping bukanlah sebuah kemungkinan orang optimis akan beralih ke strategi menerima menggunakan humor atau reframing positif sementara orang pesimis beralih pada usaha penyangkalan yang aktif nah ini sebuah penelitian tentang penyesuaian kehamilan menunjukkan bahwa perempuan yang optimis lebih mungkin daripada wanita pesimis untuk terlibat dalam pemikiran konstruktif yaitu keserungan memikirkan dan memecahkan masalah jadi pemikiran untuk memecahkan masalah ini bisa terjadi ketika kita memang adalah orang yang optimis selanjutnya seperti halnya optimisme pemikiran konstruktif berkorelasi negatif dengan kecemasan artinya orang-orang yang optimis akan terhindar dari kecemasan hubungan antara optimisme dan masing-masing penanda penyesuaian psikologis ini dimediasi melalui kesenderungan optimis untuk terlibat dalam pemikiran konstruktif artinya pemikiran konstruktif ini akan memediasi memperkuat hubungan antara optimisme dengan kesejahteraan psikologis optimisme dengan gaya hidup sehat ini juga penelitian menemukan optimisme terkait dengan keberhasilan yang lebih besar dalam diet orang-orang yang sedang diet itu kalau mereka adalah orang yang optimis itu akan lebih berhasil untuk diet orang yang optimis lebih mungkin untuk mengkonsumsi vitamin untuk makan makanan rendah lemak makanya ketika orang-orang optimis mendapatkan suatu penyakit dan harus mengkonsumsi obat mereka lebih berhasil di dalam mendapatkan dampak posit dari obat-obatan tersebut karena mereka disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut intinya orang optimis lebih sehat dan memiliki gaya hidup yang sehat orang pesimis terlibat dalam perlaku yang mencerminkan kesederungan untuk menyerah tidak percaya diri terhadap masa depan mereka ini akan memberikan konsekuensi buruk bagi kesejahteraan psikologis mereka dan memberikan konsekuensi mematikan bisa jadi depresi dan bunuh diri seperti penyalahgunaan zat narkoba alkohol ini karena mereka lari dari masalah bisakah pesimis menjadi optimis seperti ini terakhir optimisme berhubungan baik dengan neurotisisme dan ekstraversi kalau neurotisisme tinggi itu cenderung cemas ekstraversi ini lawannya introversi artinya kita lebih orang-orang yang ekstrovert itu lebih optimis dibandingkan dengan orang-orang yang introvert nah optimisme juga mungkin berasal dari pengalaman masa kanak-kanak terkait dengan kelekatan orang-orang yang melekat dengan aman terhadap orang tuanya ini lebih mungkin menjadi optimis optimisme bisa dibentuk melalui terapi kognitif kalau dia pesimis kemudian ingin mengubah menjadi optimis itu bisa diubah melalui CBT kognitif behavior terapi orang pesimis di sini diajarkan untuk menetapkan tujuan yang realistis bukan tujuan yang tidak realistis dan mengidentifikasi situasi mana yang harus diterima daripada diubah orang harus belajar melepaskan tujuan yang tidak mungkin mereka jangkau harus mengubahnya menjadi tujuan yang lebih mungkin untuk mereka jangkau dan menetapkan sasaran alternatif plan B kalau seandainya plan A tidak tercapai ini dalam terapi kognitif demikian itu saja penjelasan saya mengenai optimisme nanti kita akan lanjutkan mengenai hope atau teori harapan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh